dan ini dia adik-adik game yang kedua antara RRQ Hoshi versus Onyx Sprott di final upper bracket setelah tadi di game pertama tumbang RRQ Hoshi ya guys ya kali ini Albert menggunakan hyperlink sedangkan kairi menggunakan hyperfanny siapakah asasin terkuat di MPL ID season yang ke-10 karena dua tim ini selalu mendembenasi dari segi apapun adik-adik Wow the real is the Royal Derby yobat bisalah menang di game kedua ya guys ya pokoknya ini kiboy sama seorang sansnya harus benar-benar ditutup cok benar-benar sans sama kiboy harus benar-benar ditutup pergerakannya jangan sampai ngerusuh jangan sampai melakukan apa namanya farming di area RRQ Hoshi dengan nyaman ya nggak sih hanya mereka selalu ngerusuhnya parah banget kok kalah zoning RRQ Hoshi hati-hati Skylar cukup berbahaya sepertinya positioning yang dari seorang Skylar ya guys ya dari game pertama saja tadi selalu terkena genking harus dibanyakin warnanya di mid sih jangan di area Godland pokoknya sih Skylar harus benar-benar dibikin nyaman lah Oke Skylar masih bayuan di bawah ya guys ya enggak kena genking enggak kayak tadi di match pertama sumpah dari detik nol sampai akhir game benar-benar di press Skylar lihat Albert versus Skyri siapakah yang akan memenangkannya cuman melakukan colek-colek manja ya guys ya R7 menggunakan Pak Vito Pak Yotol lagi di match pertama tadi belum maksimal Pak Vito nya ya guys ya saya menyelesaikan lagi karena tinggalin battle nyeronnya sementara kali ini dari istan atau meng-cover di area atas turtle oke mantap turtle yang pertama sudah dicolek-colek serang Albert sedikit lagi terisi sisa tapi lihat PYN everybody hampir saja mendapatkan kill solo kill dari seorang PYN adik-adik Wow matching PYN ini yang ingin kita lihat ya guys ya permainan dengan RR Kiho siang begitu agresif yang begitu mendominasi area-area jungler dari Onyx Sprott kelas PYN ya guys ya pokoknya kairi cuman bisa Akae Bang Oke kayak shoot sujin dong kita lihat ya guys ya apakah RR Kiho siang terus mendominasi sampai akhir game ini kenapa karena gol saat ini dimenangkan oleh RR Kiho siwalaupun itu was cuman 500 gol ya guys ya ini sangat penting sekali untuk memberikan mental keamanan jati diri dan kerumah tangan tidak harmonis adik-adik PYN dalam ancaman lihat kiboy dan juga kairi datang dari semak-semak cukup berbahaya sih ini kalau melakukan tabrak langsung ya enggak sih Oh my God PYN apa yang dilakukan cowai apa yang dilakukan PYN Wow satu buah kalkulasi skill yang dikeluarkan dengan sangat cuma-cuma dilakukan oleh seorang PYN tadi tapi lihat temples oblet Albert sanggung sampai stop global seorang link nice dukang somai kecebur God Albert dapat prisplot tapi lihat peperangan belum berakhir lihat Albert ingin lebih maju ke depan Apakah akan bisa mendapatkan seorang cloud yang sekarang tul maut Alberto Gonsapes belum ingin bisa memberikan ancaman negesnya cuman satu kill belum terlihat ya guys ya mungkin butuh waktu lagi untuk item tapi lihat R7 pribadi satu persis dua Oh my god R7 apakah bisa melarikan diri masih bisa ya guys ya kelas kelas lah pokoknya tim yang mendapatkan tukang somai kecebur God auto win bang mudah-mudahan nih itu kairi datang lagi hati-hati clay Hai bahaya banget pemain kayak gitu dan bahkan utuhnya Albert masih dapetin tadi kalau PYN nya enggak miss di ulti yang sebelum fight gitu kayaknya bisa rata sih tadi onyikis procong tadi nggak peperangannya nggak ada PYN nya coba yang enggak ada ulti ultinya angta ulti apa tadi ulti angin coba ya barmin R7 sudah melakukan zoning kenapa karena RRQ Albert sudah melakukan colek-colek turtle yang kedua mungkin akan tanpa ada kontes ya guys ya nice tapi lihat peperangan di bagian redbub milik seorang onyikis prot kairi sekaratul maut apakah akan bisa Alberto Gonsapes Maradona maju ke depan belum dilakukan cukup terlalu tebal ternyata ya guys ya dari seorang boot dan juga seorang kiboy hati-hati Skylar mungkin kau akan kena gengking untuk saat ini Skylar Skylar everybody Skylar Oke untung nggak ada ulti coba dengannya ini perlu berhati-hati juga karena posisinya sekarang belum dikamernya lihat kiboy apakah bisa bertahan masih bisa bertahan ya guys ya wah ini sih sumpah kelas banget sih Albert ya guys ya pakai linknya begitu sangat lincah licin kesit mengerikan menekutkan PYN terus melakukan satu buah hantam udah tumbuh tapi lihat kairi hilang albot kali ini dalam keuntungan yang sangat dingin kita beli satu buah pergerakan tepas oblet blazing duet cewe Oh my god R7 seorang diri maju ke depan lagi Alberto nice 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 retak sudah ya guys ya dua untuk kedua adik-adik PYN clay hilang tadi kairi dan juga kiboy aku juga harus sirang tapi masih untung si RRQ saya siap bukan seorang albat yang ter-take-down parmin ras harusnya tadi blubab juga diambil sih harusnya RRQ respect sih pakai metanya blacklist ya nggak sih kalau musuh pakai Pani kalau pakai link harusnya respect lah kenapa Bang pakai barat estes biasanya sih gitu sih barat estes kalau enggak Balmond estes kalau blacklist itu cokon ternya jadi farming zoning terus di area janggolnya Pani Oh my god PYN prius sumpah ini PYN coberani banget PYN berani banget ya guys ya selalu memberikan zoning kepada seorang Pani darat seorang kairi Apakah darat Bang enggak tahu juga sih Oh my god PYN dalam ancaman sebab pilih dari keluarkan tapi lihat kibu sudah pun terbatu dari belakang Skyler masih berdiam diri-diri rumputan belum ada pergerakan dari Skyler dan juga Albert Eges ya cukup terbuang sia-sia sih tadi skill dari onyx protiang sih ayo gas mentar tel kontes aja yang sih Hai Tartal yang kedua sudah dicolek-colek Alberto Gossop stop pulau retribusen Apakah bisa mendapatkan tertul nah start sudah didapat apakah tim play akan dilanjutkan dengan Atlas melakukan satu buah konsel tadi ya guys ya tukar land dari eh Skyler pindah ke top lane guys ya Hai lasher kiosi yang ada jajanya benar-benar mendominasi adik-adik ini yang ingin kita lihat para kingdom goal kali ini diunggulkan oleh kiosi mau mendekati ke arah 3000 ya siapa armin lihat VN sudah berada di area blubab milik seorang kairi Apakah kairi kali ini akan benar-benar diancam habis-habisan belum ada satu buah ulti manja dari seorang VN apakah yang dilakukan belum dilakukan gencetan maut membelah bumi dilakukan tapi lihat lihat VN maju karya depan terus menjoning seorang kairi kairinya sudah tidak bisa ngapain terlihat konsel Alberto maju karya depan seorang yang harus menjadi encaran bulan-bulanan seperti kambing ngepet retak sudah bledding duet onyc cewek apa yang adalah aww 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 hampir mendapatkan double kill ya guys ya dari seorang Oh my God bisa survei dari seorang Clay tadi ya guys ya walaupun darahnya sekarang tuh maut kelas khas berhasil mencoba masuk ke dalam kelas energi washi energi washi last hahaha ayo m4 istril malam ini ya guys ya Oke Clay sudah mengambil sudah mengkopi ultinya dari seorang atlas Oh my God PN tadi saya sumpah soh PN ini PN yang ingin kita lihat ya guys ya selalu memberikan ancaman kepada junglernya onyx berat benar sebenarnya kairi itu kalau di joining kayak gini tuh dia enggak enggak terlalu ganas ya guys ya dari game pertama aja lihat dari tadi dah kairi ya tidak memberikan eh ancaman yang berarti cuman yang ancamannya itu sans sama kiboy itu doang sih pokoknya kiboy sama sans dimatiin udah cok rqhoshi bebas sih sumpah dia harus fight jarang lot ini dia harus bisa still lot ini karena lot ini dipegang sama arsepan pribadi empat persis satu ya guys ya tidak terlalu rugi sih kenapa karena akan ditukar dengan load ya guys ya kita lihat Albert sang top global retribution masih dibayang-bayangin seorang kiboy kiboynya akan menjadi hantaman kali mungkin ya guys ya oke ulti angin blazing duet set oh my god Alberto konsafes looking for double kill looking for triple kill saya kailar Oh my god looking for sepet Oh enggak bisa ya guys ya double kill doang namun sangat rugi juga ya ketika load muncul tiga player RQH sih hilang adik-adik tapi tiga untuk tiga ya guys ya Clay menggocek dari seorang kairi kelas gila sih ini match papan atas benar-benar Oh my god Skyler berbadi ibut versi seorang Skyler terlalu tebal sepertinya ya guys ya Kenapa karena lawan Marsha campunya tiga bar darah dikadi warmi butuh item yang cukup luar binasa untuk menghancurkan mereka Wow ada Mbak Nana ya guys ya bah bu 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 siapa bang bu mata Najwa usutu tas kasus di resep kita yang emang gua punya kasus apa lihat di bagian bottom line sepertinya akan ada satu buah pergerakan genking tiga player RQ Hoshi Skyler PN Clay sudah berdiam diri dari rumputan mencoba untuk mendapatkan tapi lihat kiboy mencoba untuk melakukan satu buah petaling yang dikeluarkan tapi lihat Skyler menjadi caran Skyler Skyler dan Skyler ya guys ya terus diincar oleh player-player Onyq adik-adik baramin dari seorang boots dan juga seorang kiboy juga tapi lihat konsel dikeluarkan siapa yang akan dituju PN sudah maju ke depan bluebap lagi-lagi bluebap mirip seorang pani dari seorang kairi Apakah akan terkena pencurian lagi guys ya lihat sudah set up PN di bagian depan satu buah rudal hujan angin hujan api Albert Oh my god Albert blazing duet m plus opel dikeluarkan Albert seorang diri sekeratul maut tapi lihat dari seorang Oh my god Albert seorang diri co Oh my god Albert lihat guys darahnya one hit one shoot one kill masih bisa suruh web ya guys ya kairi benar-benar tidak diberikan satu buah farmingan ya guys ya bluebapnya selalu hilang R7 maju ke depan mencoba untuk menjadi satu buah pergerakan boots coba untuk mengkaper Wow gila kami pagaian ini yang ingin kita lihat abacadik permainan RG olih RG Hosei sih RG roji hu 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 ya kuguh Hai hu 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 u hu 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 uh adalah setelah Tari kibonya ulti trus blazing duet tapi lihat akannya Congageng set tiga player dari onyx protekes ya tidak bisa melakukan apa-apa adik-adik kelas sumpah pn dapet tiga hera tadi haus bang haus panas ini cuman game papan panas load yang ketiga eh load yang kedua dicolek-colek Albert sang top bola retribusen apakah yang bisa mendapatkan loadnya nice retribusen Israel tapi lihat lihat payen guys berhasil mendapatkan seorang atlas dijepet dikwet dirambet langsung reda ras bluebabnya Pani lagi-lagi hilang ya guys ya Israel ini membuktikan bahwa Albert Israel Raja Assassin dari segala hero ya guys hapar me kairi aja sang top global Avani bisa ditaklukan sama tim er kihosi lihat load yang kedua sudah muncul di bagian midland lihat seorang but mencoba untuk membackup segala percobaan bergerakan dari seorang er kihosi er kihosi yang ada jaya-jayanya ingin segera mengakhiri game yang kedua ini kenapa karena kebahagiaan itu jangan ditunda adik-adik oh my god PN PN masih bisa bertahan saya menjadi cara menjadi bulan-bulanan warga namun sayang diurungkan peniat dari seorang cewek tadi yang sudah memberikan sedikit demi sedikit cicilan kepada seorang PN barmi Oke sudah towernya sudah botak semuanya guys ya Onyx Pro tinggal menunggu ajalnya guys ya tinggal menunggu hancur towernya kapanpun bisa terjadi kenapa karena kali di PN sudah berada di area amapnya milik Onyx Pro ini pertanda bahwa RQC ingin mengakhiri game ini dengan cepat tadi-tadi tidak ingin membawa game ini ke arah satu jam lebih jauh barwi hit yo gas bot-bot hati-hati di albot lihat babnya konseli keluargan hybrid lari tapi lihat RS7 dalam ancaman looking for temples of late Alberto Gonsaples ingin lebih mencukur depan mega kill dari seorang eh ini bencana bapak ranger Mas kenapa tiga player Onyx Pro sudah hilang RQ Hoshi masih utuh lima playernya Oh hilang sudah retak kairi retak wame gagil nice rice satu-satu sama di game yang kedua ya guys ya kelas RQ Hoshi yang ada jajahnya nah jelas eh gimang adik-adik kelas kelas gila ini yang kita ingin lihat ya guys ya dari awal game sampai early game harus dimatikan pergerakan keyboard sama seorang sans udah itu aja pasti sih di sini juga tadi ya dan menurut aku eh baby kali ini